Squid Game Episode 3 Episode ini dimulai dengan semua mobil pan yang menjemput para peserta berkumpul di pelabuhan Mojin Anehnya hanya mobil-mobil yang serupa dengan mereka saja yang berada di pelabuhan tersebut Tentu saja Junho yang mengendarai mobil jenis berbeda akan dicurigai jika memasuki pelabuhan Maka dengan cerdik usai mengirimkan SMS kepada atasannya kalau dia tidak bisa ke kantor hari ini Junho menyusup ke mobil paling terakhir yang sedang menunggu giliran masuk ke kapal Menyusupnya itu dengan lewat bawa mobil ya guys Dia berhasil masuk ke dalam kapal Mr. Hughes tersebut Yang mengembudikan kapal juga adalah para pengawas berpakaian pink Dan mengenakan topeng persegi Kemudian membuang tubuh lingkaran yang tidak sadarkan diri ke dalam laut Tubuh lingkaran sudah dibuang tapi segitiga dan persegi berpatroli Melihat tingkahnya yang mencurigakan Junho yang panik takut ketahuan beralasan kalau dia mabuk laut Kapal akhirnya berlabuh di sebuah pulau tak berpuhuni Dan melanjutkan perjalanannya ke sebuah gedung kosong yang sangat besar Semua pemain masuk ke dalam gedung itu Sabayok atau pemain yang memiliki nomor 67 yang hanya berpura-pura pingsan Benar-benar cerdik Dia menyebukan sebuah pisau kecil di tangannya Para pemain diantarkan ke ruangan besar Tempat mereka akan tinggal Karena mereka sudah ada di sana sebelumnya Mereka sudah sedikit tenang dan mampu beradaptasi Beberapa orang juga sudah mulai membentuk kelompoknya Dari 201 pemain yang selamat di permainan pertama kemarin Sebanyak 187 pemain memutuskan kembali bermain Faktornya tentu saja adalah uang Yang kemarin menangis-nangis bilang belum kasih nama ke anaknya juga ikut bermain ya guys Gi-hun yang paling semangat dan berpikir positif di sana Dia menyarankan agar mereka membentuk tim saja seperti militer Sang-woo setuju dengan sarannya Bermain bersama lebih baik Gi-hun langsung mengajak Ali untuk bergabung Soalnya Ali sangat kuat Bisa menahan tubuhnya hanya dengan satu tangan 001 juga ingin bergabung dengan Gi-hun Dengan senang hati menerimanya Tapi dari wajah Sang-woo Dia kelihatannya kurang setuju mereka mengajak pria tua itu bergabung Deo Seo sudah membentuk timnya sendiri Dan mengajak San-byo untuk bergabung dengannya Seperti yang diduga San-byo tidak mau Petugas Pink yang dikepalanya bertulisan persegi pergi Bertemu dengan Ropeng Hitam atau Prone Man Dan melaporkan jumlah pemain yang kembali adalah 187 dari 201 orang Tingkat kehadirannya adalah 93% Di jam malam, makanan juga disediakan sesuai jumlah peserta Makanan yang diberikan adalah nasi dengan lauk telur goreng dan tumis sayuran Sang-bo menyuruh untuk tenang saja karena permainan anak-anak itu mudah Dan mereka akan membantunya jika dia tidak tahu Ahli menjadi bersemangat kembali dan mengucapkan terima kasih kepada mereka Kehidupan para pengawas sama ketatnya seperti para pemain Setelah jam kerja selesai Suara di speaker akan mengumumkan semuanya untuk kembali ke ruangan mereka Dan tidak diizinkan berkeliaran Untungnya Junho bisa berbaur dengan tenang dan tidak kelihatan mencurigakan sama sekali Sementara di ruangan para pemain, main Nyao membuat keributan Dia berteriak-teriak dan menggedor pintu Srek, pintu akhirnya dibukakan Dia diizinkan untuk toilet Sang beok mendadak muncul dan langsung minta izin juga ke toilet Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Saya akan menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Minyeo yang mendapatkan bentuk bintang tidak begitu panik Kenapa? Karena dia mempunyai pematik Jadi jarumnya dipanaskan dengan pematik diam-diam Kemudian jarum panas digunakan Mengukir untuk dalgona Junho yang baru kali ini melihat jalannya permainan Kelihatan sekali shock dari postur tubuhnya Si kotak yang merupakan ketua mereka Menggunakan alat pemindai yang mereka miliki Bisa tahu kalau yang dihadapannya adalah anggota dengan nomor 29 Dia menegurnya Yang sudah masuk ke area permainan Padahal belum waktunya Tugasnya kan adalah mengangkut mayat-mayat pemain yang tereliminasi Untungnya Junho bisa tetap tenang dan menjawab kalau dia bingung Si kotak tidak berujar banyak Dia hanya memerintahkan untuk tetap menunggu disana Dan mereka akan membicarakan kebingungannya nanti Tingkah aneh Gi-hun yang sedang menjilat dalgonam Kelihatan sama para pemain yang lain dan berbondong-bondong semua mengikuti caranya Termasuk 001 Tersisa adalah 12 detik Gi-hun sudah menggila menjilat dalgonanya Karena ini adalah masalah hidup dan mati Dan akhirnya berhasil Dan bagi para pemain yang belum menyelesaikan permainannya Akan dilangsung ditembak mati Pemain yang menyendara itu memerintahkan si kotak untuk melepaskan topengnya Mengikuti perintah si pemain Dia melepaskan topengnya Seorang anak muda Saat melihat orang di depannya masih sangat muda Pria itu menjadi tidak tega dan menebak Mati dirinya sendiri Apakah perkara selesai? Tentu tidak Si topeng hitam atau promen yang datang setelah mendengarkan keributan Menembak mati kotak Yang telah menunjukkan wajahnya Dengan tegas dia memberi hati pengawas lain Begitu identitas mereka diketahui pada pemain mereka akan mati Episode 3 selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!